Dari makan-makanan di warung yang ada penglarisnya, jadi karena beli makanan di warung, sedang ada penglarisnya, misal soto, mie, bakso, kalau pakai penglaris, satu pentol bakso itu kalau penglarisnya kuat, bisa sampai miliaran jin, itu kita telan, apakah langsung penuh di dalam perut, juga beli apa saja ke toko yang menggunakan rajah, penglaris yang berupa tulisan rajah, wafak, itu semua benda di warung itu akan ada jinnya, walau itu sayuran, Kan misal buah, misal pakai penyubur atau agar tidak diganggu hama, tapi berupa benda rajah, minyak isian, dan lain-lain, otomatis di dalam buah itu akan ada jinnya dari awal mula di pohon, menelan gotri, pelor yang diisi agar sakti, pengisian ilmu, agar kebal dan lain-lain, maksud mempelajari tenaga dalam, pernapasan yoga, reiki, kundalini, ilmu hikmah dan kesaktian, mengamalkan keilmuan hikmah, Seperti asma, asma, hijib, ilmu pukulan mahabah dan lain-lain, malah kalau hijib itu sampai berbahaya, kalau sudah inten diamalkan, karena masuk ke dalam titik latifah, kalau dibersihkan bisa muntah darah, dan mata juga keluar darah